Insya Allah rencana itu memang harus cepat, segera karena pelaksanaan perdananya akan kita launching di tanggal 15 Februari 2021 ini. Yang berlokasi mungkin kita ambil di Pukesmas perkotaan yaitu Pukesmas Wahdibe. Kalau ada tenaga medis yang nggak mau dipaksin gimana? Insya Allah tenaga medis, kalau memang ada gejala-gejala yang tidak mungkin kita vaksinasi, mungkin tidak. Mungkin karena terlebih dahulu kita di screening dulu. Ada pun juga pejabat esensial juga kita screening dulu. Tidak langsung kita lakukan atau laksanakan vaksinasi. Jadi kita screening dulu, setelah kita screening layak untuk diimunisasi dan kita akan diimunisasi. Kalau untuk masyarakat sendiri gimana? Kalau untuk masyarakat kita tahapannya adalah untuk tenaga kesehatan dulu. Karena tenaga kesehatan ini adalah garda terdepan yang memberikan pelayanan, yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah Bu, untuk tahap selanjutnya kapan Bu akan diseluruh ke vaksin ini? Karena gini, itu kan tahap awal. Nanti 14 hari ke depan kita untuk tahap kedua. Jadi vaksinasi kedua. Vaksinasinya juga kedua dan juga diikuti dengan pejabat pabrik juga. Ya vaksin yang sampai hari ini itu targetnya untuk berapa orang Bu? Itu targetnya untuk sekitar 2.295 tenaga medis dan juga pejabat pabriknya, terutama itu pejabat esensial. Korpok Pindah juga, Kepala SKPK juga. Selesai? Korpok Pindah juga, Korpok Pindah juga.